Halo teman-teman Ah ya tuh ya Ini request dari kalian nih guys Kita akan masak mie pakai petasan Nah gimana keseruannya Jangan lupa makanya yuk Yang baru bergabung Dukung channel Aksimen dengan klik tombol subscribe Simple banget kan Jadi hari ini kita mau masak-masak lagi nih Dengan petasan Di sini sudah ada Biasa ya Kita panci buatan Nanti akan kita buat Terus ada mie juga nih Ada mie instan Wajh teman-teman pasti Ya pasti penasaran nih jadinya seperti apa Nah ini kita keluarin dulu nih ya Kita keluarin dulu Beberapa koleksi petasan dan kembang api kita Biar apa Biar teman-teman juga bisa request Ini ada Tadi kita sudah ada magic whip 3 meter Ada Gangsing super duper besar Terus ada petasan korek besar Terus ada petasan korek besar Ini juga ada air mancur Ayo makanya yang baru bergabung Like-nya subscribe-nya dan tombol loncengnya Nah ini kita ada petasan lastnya ya Atau petasan Apa ya Pesan tulis Atau petasan apa Kalau tempat kalian apa Apa namanya kira-kira Nah itu ada petasan asap juga Nah ini Ya Nanti kita akan ada Coba ngetes-ngetes ya Jenis-jenis petasan lagi Kemarin kan baru Beberapa nih Nah nanti kita akan Coba menyalakannya Ya Petasan ini jadinya seperti apa Petasan ini jadinya seperti apa Oke oke Sebagai pengetahuan teman-teman juga Jadi jangan sembarangan untuk membeli Atau Bermain petasan dan kembang api guys Tuh kita ada Jumping Jack Terus ada Mini Woodpecker Ya ada korek warna-warni juga Yang kecil Apalagi sebentar lagi Bulan Suci Ramadhan Pastinya Bakal seru banget ya guys Bakal seru banget ya Bakal seru banget Semoga aja Yang jualannya petasannya Makin banyak Jenisnya juga makin Banyak Dan petasan unik-unik Juga ada di tahun ini ya guys Oke langsung aja Ini ada Mie gelas Ya Protein mie sedap Eh mie sedap Mie seduh Nah ini ayam bawang Oke kita juga Sudah kemarin Sudah cari-cari ya Bagaimana tumpuan Buat si pancinya ini ya Kita sudah ada Balok kayu tuh Nah ini spesial ya Makanya aksimen juga Gak mau sembarangan nih Bikin-bikin Eksperim percobaan-percobaan Unik nih dengan petasa Ini kita cari-cari nih Balok kayunya Nah kita jadiin Seperti tungku kompor ya Nah ini kita buat dulu Kalau biasanya kita Masak telur itu Pake yang di bawahnya ya Yang bawah ini Karena masak mie Jadi kita rubah bentuknya nih Kita rubah seperti ini Kita gunting-gunting saja Oke Kita pastikan nih Posisinya nih Biar nggak jatuh guys Oke 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 Majuin lagi dikit Set Nah Ngepas Oke oke Sudah pas Ayo teman-teman Kalau mau ada request Silahkan tulis di kolom komentar Yang bilang telur puyuh Tenang ya Ya sudah Nanti dibuatkan videonya Yang tinggal Kemarin tuh kita Bikin yang rebus telur puyuh Ngegoreng telur puyuh Iya Iya Makanya teman-teman Kalau mau ada request Silahkan tulis aja Di kolom komentar Ini pertama-tama Biasa Kita kalau masak mie Kan harus pake air dulu ya Kita siapkan dulu airnya Ini eksperimen pertama kita ya Untuk memasak mie nih Sebelumnya belum pernah Kita coba nih Terima kasih banyak ya Buat subscribernya Aksimen Yang sudah memberikan usulan nih Untuk memasak mie Ikan sudah Telur ayam sudah Telur puyuh sudah Ya Kira-kira kita mau masak Apa lagi nih Dengan mercon guys Kira-kira berhasil gak nih Percobaan kali ini Tonton makanya videonya sampai habis Pasti seru banget Ya untuk memanaskan Ya yang pertama-tama adalah Jangan lupa like-nya Subscribe-nya Dan tombol loncengnya Enggak teman-teman Jadi kita pake langsung dua ya Dua mercon Ini langsung Oke kita pake dua mercon Biar cepet panas ya guys Biar cepet mendidih airnya Nah itu sudah mulai ada bintik-bintik ya Kalau teman-teman perhatiin tuh Nah itu sudah mulai bintik-bintik tuh Buih ya sudah ada mulai buih tuh Oke Ini kita zoom aja seperti ini ya Biar jelas Sudah habis kita akan coba lagi Nah ini Kita Coba Buang sedikit airnya ya Biar cepet panas Biar cepet mendidih Karena ini kan apinya gak konsisten ya Dia Mati gitu ya Dari si merconnya Yuk lanjut lagi Kita langsung pake tiga Tadi pake dua Ini kita pake tiga Kalau sudah agak panas ya Nanti kita cemplungkan mie-nya Tuhunya makin banyak ya Oke teman-teman Jangan lupa ya Jangan lupa yang baru bergabung Nah ini sudah mulai anget Akhirnya kita langsung Masukkan aja mie-nya Ini gak bisa banyak-banyak ya Kita sesuaikan aja dengan tempatnya Bumbunya Hintang kesukan juga Oke teman-teman ya Jadi kita ini Karena lama prosesnya Jadi kita pause aja Tadi terus ini Kalau sudah mendidih ya Menggolak seperti ini Nah itu kita rekam lagi Oke Biar durasinya gak terlalu lama guys Nah ini sudah mulai itu ya Ini sudah mulai ini Tuh Sudah mendidih ini Sudah mendidih Sudah mendidih ya Teman-teman bisa lihat kan Kita nyalain lagi guys Kita nyalain lagi Tenang aja Kita nyalain lagi Tuh mendidih ya Mulai mendidih tuh Mantap guys Berhasil ya Untuk eksperimen kali ini Kita berhasil Nah itu Ya ini mendidih Lihat mendidih banget Mantap Jadi emang Bekas bakaran Dari merconnya itu ya Kertas-kertasnya juga Mulai kebakar Dia di bawah Wah Itu ngebantu juga tuh Ayo teman-teman Like-nya Subscribe-nya Dan tombol loncengnya juga ya Wih Kita berhasil guys Tuh Ya Mee-nya sudah jadi nih Sudah matang ini teman-teman Tapi ini untuk percobaan ya Jangan Dicoba dimakan Waduh ya Nah nanti baunya ini mie-nya Bukan bau mie lagi Udah bau mercon Yap Kita percobaan Memasak mie Dinyatakan Berhasil Oke terima kasih banyak teman-teman Sampai ketemu di video-video selanjutnya Jangan lupa ya Dukung dan tulis di kolom komentar Terima kasih banyak dan dadah Hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati